Selamat datang di Teori Konspirasi. Ini adalah sebuah segmen terbaru by Missing Joe, di mana di sini kita akan membahas mengenai teori-teori konspirasi yang melatar belakangi terjadinya fenomena-fenomena di dalam game Meroka. Dan khusus untuk episode perdana ini, kita akan membahas mengenai teori konspirasi yang melatar belakangi terjadinya pertempuran KVK di antara 1365 versus 1093. Nah, khusus untuk episode perdana ini, gue akan memberikan judul Lilith Sang Pengadil ataukah Sang Promoter. Video kali ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com. Ini adalah sebuah website yang menyediakan berbagai jasa layanan untuk kebutuhan game kalian, terutama yang berhubungan dengan top up ya. Mau top up game Meroka? Ada di sini. Mau top up Mobile Legends? Juga ada. CLD dan PUBG? Juga ada. Pokoknya, semua game terkenal di Indonesia bisa top up di sini. Dan tentu saja dengan harga yang sangat bersahabat. Dan khusus game Meroka, kamu juga bisa mendapatkan jasa layanan Anbin dan jasa masuk resursus selama 24 jam. Dan yang paling penting nih, semuanya dijamin aman, karena galeritopupindonesia.com sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi website galeritopupindonesia.com dan rasakan manfaatnya. Sukuti pergi ke Bengkulu? Jangan lupa memberi kayu. Hey kamu, jangan lupa top up dulu. Baru lanjut, lihat video Missing Joe yang unyu. Yo, 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 para pasukan geng F2P dan Galspander semuanya. Ketemu lagi ya, bareng gue Missing Joe. Oke teman-teman, jadi sesuai janji gue di video gue sebelumnya. Di video kali ini gue akan membahas mengenai teori konspirasi yang terpikir oleh gue mengenai latar belakang yang terjadinya pertempuran 1093 versus 1365 nih teman-teman. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, disini mari kita simak dulu timeline terjadinya KVK antara 1093 versus 1365 jilid 2 nih teman-teman. Jadi timeline ini dimulai ketika 1365 itu memasuki masa registrasi yang keempat nih teman-teman. Dimana kalau kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Di gambar tersebut jelas menunjukkan bahwa ketika registrasi yang keempat 1365 ada 3 Super Imperium yang mendaftar di dalam masa registrasi tersebut. 3 Kingdom Super Imperium itu adalah 1093, 1365, dan juga 1960. Dan di masa registrasi yang keempat tersebut 1034 atau 1V itu tidak jadi mendaftar teman-teman atau mereka membatalkannya di detik-detik terakhir. Dan gara-gara ini muncul istilah Run-V ya teman-teman ya karena menurut pandangan orang-orang di luar sana batalnya registrasi 1034 ini akan menyebabkan KVK-nya menjadi batal alias tidak akan menemukan matchmaking yang sesuai. Dan prediksi mereka pun menjadi kenyataan ya teman-teman karena walaupun cukup banyak yang mendaftar di dalam registrasi KVK tersebut kalian bisa lihat di dalam map-nya ini ada sekitar 70 Kingdom lebih yang mendaftar tapi menghasilkan match not found. Lalu tamilannya pun berlanjut ketika masa registrasi yang kelima dimana kali ini ada 4 Kingdom Super Imperium yang mendaftar. Kali ini pesertanya adalah 1093, 1365, 1960, dan 1034 nih teman-teman. Ya masa registrasi kelima ini adalah masa registrasi yang terakhir yang kemarin ini tapi sayangnya adalah satu Kingdom Super Imperium yang artis 1960 itu mendaftar di dalam map yang berbeda. Jadi tiga yang lain itu mendaftar di dalam map Orleans dan 1960 itu mendaftar di dalam map Warrior Outbound ya teman-teman. Dan gara-gara hal ini teman-teman banyak orang di luar sana yang kembali memprediksi bahwa matchmaking tidak akan berhasil lagi atau match not found lagi karena hanya ada 3 Kingdom Super Imperium yang mendaftar di dalam satu map yang sama. Tapi lalu muncul sebuah keajaiban ataupun tanda kutip keanehan ya teman-teman dimana ketika masa tunggu matchmaking yang sekitaran 6-7 hari kalau gue gak salah ingat tiba-tiba muncul informasi di sisi 1034 dimana matchmaking mereka itu gagal atau opponent not found. Tapi untuk 1093 dan 1365 tidak muncul informasi tersebut. Nah ini artinya adalah 1034 ini dalam tanda kutip ditendang keluar daripada matchmaking KPK yang sedang berangsung dan 1093 dan 1365 tetap berada di dalam matchmaking yang sama. Jadi masih ada kemungkinan untuk bertemu teman-teman bahasa kasarnya seperti itu. Lalu tidak selang lama dari hasil matchmaking 1034 yang sudah keluar terjadilah pertempuran di Osiris League antara 93T versus 1V teman-teman. Nih kalian bisa lihat jadwalnya disini tanggal 27 bulan 8 dimana secara mengejutkan ketika waktu itu teman-teman 93T berhasil mengalahkan 1V. Oke? Ini timeline ya. Kita masih ngomong timeline disini teman-teman. Dan tidak berserang lama kira-kira di hari Rabunya ini kan terjadi di hari Minggu ya teman-teman ya. Di hari Rabunya kira-kira Rabu Minggu lalu nih hasil matchmaking pun keluar dan menunjukkan bahwa 1093 itu akan bertemu dengan 1365 teman-teman. Dimana hal ini seolah mengenapi pertempuran di antara kedua kingdom tersebut karena masing-masing kingdom itu memberikan satu perwakilannya di final O-series league yang mempertemukan antara JST dan 93T. Jadi itulah timeline kejadian pertempuran KVK JL2 antara 1093 versus 1365. Nah disini akan gue mulai pembahasannya ya teman-teman dimana seharusnya kalian sudah memperhatikan pola-pola yang terjadi yang menjadi dasar teori konspirasi gue. Yang pertama adalah kalau kalian perhatikan baik-baik gambar yang tadi gue share ketika terjadinya registrasi tahap keempat kalian harusnya bisa ngeh disitu bahwa 1093 dan 1365 itu mendaftar di dalam satu map yang sama dan disana juga cukup banyak kingdom-kindom lain yang terdaftar di dalam map KVK tersebut. Totalnya lebih dari 70 teman-teman. Nah pertanyaannya kenapa nggak saat itu terjadi matchmaking antara 1093 versus 1365? Toh jumlah kingdom super imperium yang mendaftar di dalam satu map yang sama itu sama-sama 3 jumlahnya teman-teman. Sama-sama ganjil dan juga gue nggak yakin sih kalau misalkan di antara 70 kingdom lainnya yang mendaftar di dalam map yang sama itu nggak ada kingdom-kindom seed A dan seed B yang bisa membuat pola yang sama dengan map yang terjadi sekarang ini. Ya gue nggak yakin. Tapi memang saat itu di masa registrasi keempat kalau kalian lihat tanggalnya ini 9 Agustus ya ini 9 Agustus sekitaran tanggal tersebut ya oh serius ini masih jauh skedulenya dari pertemuan antara GST dan 93T masih jauh skedulenya. Kalau kalian ngomongin tanggal 9 berarti ini masih masa perdelepan final teman-teman masih di sini dan dimana gue yakin masih banyak yang akan memprediksi bahwa di finalnya ini akan mempertemukan JST versus 1V dan ini menimbulkan kecurigaan buat gue teman-teman apakah ini yang menjadi dasar tidak dipertemukannya 1093 versus 1365 di masa registrasi yang keempat tersebut. Jujur aja gue curiga dengan banyaknya orang yang saat itu masih memperkirakan akan terjadinya final antara 1V dan JST apakah kalau saat itu 1034 masuk ke dalam matchmakingnya akan menjadi pertemuan antara 1365 versus 1034 alih-alih melawan 1093 nah lalu kita masuk ke dalam registrasi tahap kelima nih teman-teman dimana di dalam registrasi tersebut yang menghasilkan pertemuan antara 1365 versus 1093 jg2 dan menendang 1V keluar sesaat sebelum hasil pertemuan antara 93T versus 1V ini muncul ya karena 1V itu ditendang kalau gak salah di hari Jumat atau Sabtu pertemuan mereka kan di hari Minggu ya teman-teman dan di hari Minggu tersebut muncul kejutan dimana 93T berhasil memenangi pertempurannya dan masuk ke dalam final dan lagi-lagi muncul beberapa teori konspirasi dibalik hal ini yang pertama adalah kenapa harus 1V yang ditendang kenapa gak 1093 yang ditendang dari dalam matchmaking karena kan jumlah kingdom super imprimnya ganjil ada 3 di dalam satu map yang sama itu pertanyaan pertama gue lalu yang kedua kenapa 1960 secara sengaja mendaftar di dalam map yang berbeda kenapa teman-teman apakah mereka sudah tahu kalau misalkan 1V ini akan ditendang keluar dari dalam matchmaking lalu yang ketiga teman-teman lalu yang ketiga apakah pertemuan antara 1093 versus 1365 jilid 2 ini itu sudah diprediksi oleh Lilith sebelumnya dimana kita gak tahu ya tapi ini teori gue aja dimana Lilith menebak kelihatannya 93T akan menang dari 1V karena satu bocoran lagi buat kalian sebelum adanya hasil matchmaking tersebut beberapa orang dari 1365 ini secara iseng-iseng itu menanyakan kepada pihak VIP service mengenai apakah akan ada hasil matchmaking untuk registrasi kelima ini dimana kalian bisa baca ya pihak customer service related itu sudah memastikan bahwa akan ada pertempuran untuk kingdom 1365 dan secara logis kalau misalkan ada pertempuran untuk kingdom 1365 ya lawannya siapa lagi pasti 1093 yang memang masih berada di dalam matchmaking tersebut nah inilah beberapa pertanyaan dan teori-teori konspirasi lanjutan yang muncul akibat adanya hasil matchmaking ini nah semua pertanyaan-pertanyaan dan teori konspirasi tadi itu akan mengerucut pada satu hal teman-teman yang menjadi judul dari video gue kali ini dimana apakah Lilith itu menjadi sang pengadil atau sang promoter untuk tiap matchmaking kvk karena karena kalau dia adalah sang pengadil buat gue pribadi ya teman-teman di masa registrasi keempat harusnya matchmaking antara 1365 versus 1093 itu harusnya sudah terjadi toh kalau alasannya adalah karena kingdom kingdom yang mendaftar saat itu tidak mempunyai kekuatan yang setara dengan 1365 atau 1093 kalian bisa menjadi penilai apakah kingdom kingdom yang terdaftar di dalam map kvk ini itu setara dengan kingdom kingdom super imperium yang gue sebutkan tadi walaupun satu camp itu terdiri dari empat kingdom kalian bisa lihat ya ini list kingdom kingdom nya dan rata-rata kingdom kingdom yang selain super imperium ini adalah kingdom kingdom yang satu kingdom satu aliansi utama ya satu kingdom satu aliansi utama artinya kalau satu camp ada empat kingdom ini artinya ada empat aliansi utama di dalam satu camp tapi walaupun begitu kalian bisa lihat kualitas dari masing-masing aliansi utama tersebut itu ya cukup jauh lah teman-teman gapnya dengan kingdom super imperium ya kalian bisa lihat dominasi dua kingdom super imperium itu di perlahan kill jadi harusnya ini bisa memberikan pandangan ke kalian bahwa kvk ini ya selain 18-18 ya kalau secara jujur kingdom yang terdaftar disini itu ya tidak bisa mengimbangi juga kingdom super imperium tersebut walaupun satu camp itu terdiri dari empat kingdom ini gue bukan sombong ya kita ngomong faktanya aja dari kill point kalian bisa ngeliat lalu kalau kalian juga membandingin dari sisi power ya teman-teman selain 18-18 lagi-lagi selain 18-18 itu masih didominasi oleh aliansi-aliansi yang berasal dari super imperium ada JST JST T OG BL N 93 P 93 L jadi di 10 besar top aliansi power ini itu ada 6 aliansi yang berasal dari kingdom super imperium 4 sisanya itu dari non super imperium dimana satu ini berasal dari 18-18 yang memang menurut gue pribadi dari awal gue sudah nyatakan ini kingdom setara dengan kingdom imperium dan balik lagi ke pembahasan gue tadi harusnya ini tidak menjadi dasar batalnya pertemuan antara 1093 versus 365 di masa registrasi keempat tapi memang di masa registrasi tersebut belum keliatan siapa yang akan masuk final dan terbukti memang terjadi sebuah kejutannya teman-teman dimana 93T berhasil mengalahkan 1 via dan tidak lama setelah hal itu terjadi matchmakingnya langsung muncul kalau memang hal ini yang menjadi juga faktor pertimbangan Lirit untuk terjadinya pertemuan Jirituan antara 1093 versus 1365 maka menurut gue pribadi Lirit ini menjalankan fungsinya bukan sebagai pengadil tapi sebagai promoter teman-teman promoter kayak MMA yang mana sebuah fight sebuah pertempuran itu harus ada dasar atau alur ceritanya supaya makin greget supaya makin menarik ya kelihatan jelas karena ini pertemuan di final O-Series League udah kejadian teman-teman udah kejadian lalu bertemu lagi di dalam KVK otomatis siapapun yang kalah disini mereka pasti akan makin all out di dalam KVK karena mereka pasti gak mau kalah dua kali kalah di final Series League kalah juga di KVK tapi balik lagi itu semua hanyalah teori konspirasi dari gue dan disini gue ingin mendengar nih pendapat dari kalian masing-masing mengenai teori konspirasi yang melatar belakangi terjadinya KVK ini apakah menurut kalian pertemuan antara 13.65 versus 10.93 ini didasarnya juga dari hasil O-Series League yang mempertemukan wakil dari masing-masing kingdom tersebut dan apakah juga Lilith memang sengaja menjadi seorang promotor dan bukan seorang pengadil untuk setiap matchmaking KVK nya pastikan kalian memberikan komentar di bawah karena gue pengen melihat masing-masing teori konspirasi dari kalian oke jadi sekian dari gue untuk video kali ini semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk memberikan tombol like dan subscribe jika kalian merasa terhibur dengan teori konspirasi yang sudah gue nyatakan tadi dan jangan lupa juga untuk memfollow akun tiktok gue satu lagi yakni cerita football ini adalah proyek gue tahun ini dimana di dalam tiktok tersebut gue akan menceritakan segala hal mengenai sepak bola oke jadi sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya dimana gue akan membahas semakin banyak teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan Eropa sampai jumpa